Berkaitan dengan wacana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen, dirasa cukup berat dampaknya bagi pengusaha properti, khususnya bagi rumah komersil. Diharapkan kebijakan ini bisa ditunda, mengingat sektor properti di Bali masih tahap recovery. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia DPD Rei Bali, IGD Suwardite, seperti diketahui sektor properti di Bali baru saja pulih akibat wabah COVID-19. Di sisi lain, Kementerian Keuangan baru saja memberikan bebas pajak pertambahan nilai di tanggung pemerintah PPN DTP yang mulai berlaku efektif 13 Februari 2024. Kebijakan ini tentu sangat mengkairahkan terutama dari sektor properti. Namun dengan adanya wacana kenaikan PPN 12 persen, tentu akan berdampak serius terhadap sektor properti di Bali. Pihaknya mengimbau kepada para pengusaha properti di Bali untuk segera menyelesaikan transaksi yang sudah berjalan, sehingga bisa lebih efektif dalam memanfaatkan PPN DTP yang diberikan oleh pemerintah. Cuma dengan adanya wacana seperti ini, otomatis 2025 ini otomatis biarpun lagi 1 persen naiknya dari 11 persen menjadi 12 persen itu sangat berharga sekali bagi kita. Makanya imbuan saya terhadap teman-teman khususnya pengusaha dalam hal ini properti, marilah segera selesaikan transaksi kita yang sudah berjalan untuk balik nama serpikat dan penjualan ke konsumen, PPN biar bisa lebih efektif kita memanfaatkan PPN DTP oleh pemerintah kita untuk menyongsong atau mempersapkan diri kenaikan PPN di 2025. Cuma memang sih yang namanya kita pengusaha kan tidak boleh menyerah dalam hal ini. Tetap kita berusaha, cuman kita memang harus menghitung ulang lagi RAB untuk rencana proyek kita ke depan dengan adanya kenaikan PPN ini dari 11 menjadi 20 persen yang dikenakan khusus untuk rumah komersil. Mewakili kawan-kawan DPD RI Bali pihaknya tentu merasa keberatan dengan kenaikan PPN 12 persen. Oleh karena itu pihaknya berharap agar kebijakan ini dapat ditunda mengingat sektor properti di Bali masih tahap recovery. Andika Bali TV